Malam itu dia denger ada yang dorong pintu kamarnya kenceng banget Padahal pintunya ini udah dikunci Dan dia bener-bener kaget karena suaranya tuh jelas banget Nah waktu itu keadaannya ini sepi banget Dia masuklah kan ke kamar mandi dan langsung nyalain keran Karena malam gak ada yang pake air keran selain dia Jadi keran di kamar mandi tuh nyalanya tuh gede gitu Samar-samar di tengah isi air kebak Dia tuh ngedenger jelas banget suara orang nyanyi Kayak anak kecil tapi suaranya ini mirip banget Sama salah satu mbak kos yang emang punya suara kayak anak kecil Tapi anehnya nyanyinya tuh kayak sarkas lebih nyuruh-nyuruh matiin keran karena berisik gitu Pokoknya lirik dari nyanyiannya tuh kayak sarkas nyuruh si meme ini buat matiin air keran karena berisik Hai Basti kembali lagi bersama aku Araf Erdian di Horror Gasi Hari ini aku akan membawakan cerita Kostua Banyuwangi A Trade by Payung Hitam Cerita ini diposting sama twitternya at Baca Horror Well cerita ini sebenernya adalah cerita dari narasumbernya Payung Hitam yang disebutkan sebagai meme Meme lulus SMK tahun 2018 dengan impian pada umumnya anak SMA dan SMK gitu ya Dia berusaha sebisa mungkin biar untuk daftar di PTN di luar kota Tapi akhirnya mungkin karena belum rezeki juga gak ada satupun PTN yang nerima meme Nah karena udah habis waktu dan tenaga akhirnya omnya meme ini menyarankan untuk kuliah tahun depan aja Tapi karena dia takut dia keburu males dan gamut lagi akhirnya mau gak mau dia daftar di PTS ternama di kotanya Nah seperti biasa akhirnya dia ini daftar dan langsung tes dan langsung keterima juga ya namanya juga PTS kan ya Nah ternyata dia daftar di PTS itu seminggu sebelum OSPEC Jadi udah bener-bener mepet banget karena dia juga minim dapat informasi mengenai pendaftaran di sana Setelah urusan kampusnya beres dia akhirnya mulailah mencari-cari kos Dia tuh sempet ngampirin kos yang disaranin dari temennya Tapi sayangnya kos itu udah penuh Tapi si ibu yang punya kos penuh ini tuh nyaranin dia buat ngekos di depan Di kosan depan Di sana siapa tau ada kamar yang masih kosong kan kata si ibunya Akhirnya dia pikir yaudahlah daripada gak dapet kosan sama sekali Akhirnya dia langsung gas ke sana Dan bener aja di sana ada kosan Tapi bentuk bangunannya emang agak tua gitu ya Dan alhamdulillahnya di sana ada satu kamar yang tersisa Satu kamar kosong dan langsung dia iakan Karena kamar ini tuh lumayan luas dibandingkan kamar-kamar yang lain yang udah terisi By the way disini akan aku jelasin dulu denahnya Well jadi kamar kos ini tuh berderet lorong Dan posisinya tuh punggung-punggungan dengan kamar kos lainnya Ada dua gerbang juga di kos ini Ada gerbang depan dan gerbang belakang Nah sedangkan si meme ini kebetulan dapet kamar yang di belakang Suasana ini emang agak-agak anyep-anyep gelap gitu agak serem Nah siang hari pun kalau gak nyalain lampu bakalan gelap juga Kira-kira gitu lah ya suasananya By the way kamarnya si meme ini tuh ada di lantai satu Nah karena udah mepet banget sama perkuliahan Harga kos yang terbilang murah dengan fasilitas lengkap pun akhirnya Di iakan lah sama si meme ini dan bertahan lah si meme di kosan ini Meme awalnya masih parnoan gitu jadi gak mau tidur sendirian Akhirnya beberapa hari dia tuh tidur di kos temennya Awalnya masih parnoan kan nih si meme ini buat tidur sendiri Jadi dia tuh sering tidur di kosan temennya Udah disarankan tuh sama ibunya juga buat pindah kos aja Tapi dia nolak karena takutnya ribet Di kos dia kan juga udah murah gitu loh Jadi kayak ya apalagi sih yang kurang cuma serem doang Kan ini bisa jadi cuma pikiran kita doang kan Udah seminggu dia tidur di kos temennya dia Akhirnya dia tidur juga lah di kosannya sendiri Enak juga kan ngerepotin temennya Nah disinilah dia mulai merasakan hal-hal yang bener-bener ganjel Di kos belakang ini juga lebih banyak orang yang kerja ketimbang mahasiswi seperti dia gitu Jadi dia tuh lebih sering sendirian di kosan Kejadian pertama ini di tengah malam posisinya sekitar jam 10an Kalau gak salah ya Jadi setiap abis maghrib ini di kosan dia ini udah sepi banget Maklum karena ini kan gang buntu ya Kosannya tuh terletak di gang buntu Kejadian pertama ini tuh posisinya sekitar jam 10an Nah di kosan ini tuh setiap abis maghrib tuh emang udah sepi gitu loh Nah dia ini si meme ini orangnya tuh juga sering begadang Cuma buat baca cerita atau nonton Youtube Malam itu dia denger ada yang dorong pintu kamarnya kenceng banget Padahal pintunya ini udah dikunci Dan dia bener-bener kaget karena suaranya tuh jelas banget Dia bener-bener gak denger langkah kaki apapun Karena bener-bener udah ketakutan dia akhirnya memutuskan untuk tidur dan kejadian ini gak cuma sekali Sebetulnya emang kalau udah tengah malam tuh di kosan dia ini tuh emang sering banget ada orang Tapi gak tau ya orang ini tuh beneran apa orang bohongan gitu Pokoknya dia tuh kalau tengah malam tuh sering banget ngedenger ada suara orang beraktifitas di depan Suaranya ini tuh kayak orang modern mandir di gerbang pintu terus keluar masuk Pokoknya kayak banyak banget lah aktivitas di depan kamar dia Awalnya meme ini sempet mikir kalau mungkin nih bapak pemilik kosnya kali Tapi meme juga pikir ngapain bapak kos jam segini modern mandir gitu kan Ada juga pernah siang-siang dia sempetin tidur sebelum kuliah Nah itu beneran bikin dia takut karena di tengah-tengah tidur dia denger orang lain Tapi bukan di luar kamar Itu suara ada di dalam kamarnya dia dan itu bener-bener jelas banget Jadi dia tuh kayak bingung dan jadi meleks ketika gitu Bayangin gak sih kayak ada suara di kamar kita padahal gak ada orang gitu Karena masih setengah sadar namanya juga orang baru banget bangun gitu ya Jadi disitu tuh ada kayak bayangan hitam berpostur orang sempet mau dia pegang tapi gak bisa gitu Dan masuk ke puncak kejadian yang bikin dia bener-bener takut banget Kalau cerita-cerita sebelumnya kan kayak masih bisa dipikir positif gitu kan ya Mungkin bisa aja dia yang bener-bener kecapean atau dia lagi ngelindur Terus mungkin emang ada orang yang bener-bener beraktivitas di tengah malam ya kan Nah kalau kejadian yang ini tuh seminggu sebelum adanya wisuda antara tahun 2019-2020 kayaknya Dia juga lupa nah seperti biasa dia begadang sambil nonton Youtube dan disitu dia inget banget masih weekday atau hari kerja Jadi kamar-kamar depan masih ada mbak-mbak kos lainnya tapi di kos belakang itu dia sendirian Tepatnya pas jam 22.30 malam dia masih inget banget posisinya dia tuh kebelet pipis Jadi sekalian mau cuci muka terus lanjut tidur lagi Jadi dia langsung ke kamar mandi yang ada di tengah-tengah perbatasan antara kamar depan dan kamar belakang Tapi harus ngelewatin dapur sama tempat cuci piring yang emang gelap banget Ada sih sebenarnya lampu cuman tiap dinyalain pasti ada aja yang matiin lampu gak tau siapa Nah jadi udah gak pernah lah tuh ada orang yang nyalain lagi Nah waktu itu keadaannya ini sepi banget dia masuklah kan ke kamar mandi dan langsung nyalain keran Karena malem gak ada yang pake air keran selain dia jadi keran di kamar mandi tuh nyalanya tuh gede gitu Samar-samar di tengah isi air kebak dia tuh ngedenger jelas banget suara orang nyanyi kayak anak kecil Tapi suaranya ini mirip banget sama salah satu mbak kos yang emang punya suara kayak anak kecil Tapi anehnya nyanyinya tuh kayak sarkas lebih nyuruh-nyuruh matiin keran karena berisik gitu Pokoknya lirik dari nyanyiannya tuh kayak sarkas nyuruh si meme ini buat matiin air keran karena berisik Dia kaget kan langsung dia latut tengok ke kanan kiri terus buru-buru nuntasin urusan kamar mandinya Nah setelah itu dia langsung cabut ke kamar Besoknya pulang kuliah dia gak berani pulang ke kosan lagi dong dan akhirnya memilih buat nginep di kosan temennya dia Sebut aja namanya si Ellie gitu ya numpang mandi sekalian juga Karena masih tengah-tengah teringat-ingat kejadian semalam Terus akhirnya temennya ini nanya kenapa tumben banget dia nginep dan gak langsung pulang ke kosannya gitu kan Barulah disitu akhirnya dia cerita ke temennya kejadian semalam secara lengkap Dan temennya ini ngusulin supaya ditanyalah langsung ke mbak kos yang suaranya kayak anak kecil itu Buat mastiin aja ini bener ada mbak atau enggak kan Kayak pas dia udah sampe di kosan dia langsung ketemu lah nih sama mbak Dita Ditanya dong mbak Dita semalam jam sebelasan ke kamar mandi gak gitu Dijawab sama mbak Dita gak ada sih temen-temen juga dari jam 9 udah pada tidur kata mbak Dita yang juga kebingungan gitu kan Ngeliat ekspresi mbak Dita dia langsung mikir jadi siapa dong semalam yang dia denger nyanyi-nyanyi di kamar mandi Nah karena dia udah ketakutan dia langsung cerita lagi ke temennya si Ellie ini yang tadi Akhirnya Ellie menyuruh Meme untuk mandi di kosannya aja gitu Jadi sambil nunggu malam tiba baru tuh dia pulang ke kosannya sendiri supaya pas pulang tuh tinggal tidur aja gitu loh gak perlu ke kamar mandi lagi Kejadian yang dialami sama Meme ini akhirnya diceritain juga ke temen kosan sebelahnya Mbak Mbak yang tinggal di kosan sebelahnya itu eh di kamar sebelahnya itu Tapi lewat chat aja dan ternyata si Mbak Mbaknya itu juga cerita juga Dan akhirnya terbuka juga karena si Meme udah terbuka jadi dia terbuka juga Karena emang dialah yang paling lama tinggal di kos ini Dia juga sering bawa temen dan pernah ngeliat Mbak Kunti di kamar mandi Karena cerita itu akhirnya Meme gak berani lagi dong di kosan untuk waktu yang agak lama Nah si Meme ini kan punya dua temen yang emang deket sama dia gitu yang awalnya tuh sering ke kosan Tapi ternyata dua temennya ini tuh jadinya Dua temennya ini by the way bisa ngerasain adanya mahluk halus gitu ya Dan mereka ini jadi gak pernah mau lagi dateng ke kosannya si Meme sejak ospek Cuma beberapa kali aja dateng tapi dia sering bilang buat Udah deh ya lu pindah aja ke kosan secepatnya Tapi gak pernah ngasih tau alasan yang jelas kenapa Meme harus pindah gitu Meme memang cuma iya-iya aja kan Dia bilang kata temennya ini ada sesuatu di depan pager bagian belakang sama di rumah kosong pojok depan kos Kejadian terakhir inilah yang bikin Meme yakin banget kalau kosan ini emang bener-bener berhantu Jadi pas banget hamil satu itu udah ada temennya mau nginep yang satu produ juga sama dia Berniat nginep di kosannya Malamnya biasa lah mereka masih begadang-begadang gitu kan gak tidur Nah kejadiannya besoknya setelah acara temennya ini Niatnya istirahatkan di kosan Meme biar pulangnya tuh nanti abis maghriban sekalian Jadi singkat cerita udah tepat maghrib Meme selesai makan dan posisinya disitu temennya Meme ini duduk di pintu Buat nahan pintunya biar gak ketutup Meme pamit ke dia buat nyuci piring dulu sekalian ambil wudhu di belakang Di iain lah tuh sama temennya Setelah selesai nyuci piring sama sekalian wudhu Akhirnya si Meme kan balik lagi ke kamar ya Nah terus pas dia balik anehnya pintu kamarnya tuh ketutup Padahal si Meme tuh yakin tadi tuh kebuka kok Dan temennya juga tadi duduk disini kan gitu Tanpa mikir aneh-aneh yaudah akhirnya dia masuk ke kamar Dan anehnya temennya nih diem aja Bahkan sampai si Meme selesai sholat pun temennya nih masih diem aja Abis itu dia pamit mau pulang Terus ditanya dong sama Meme kenapa dia diem aja gitu loh Cuma dia tuh gak jawab apa-apa Dia cuma bilang gak apa-apa nanti aku ceritain ya Kalau udah sampai rumah kata temennya gitu Besoknya ini pas hari Sabtu Si Meme ini kan lagi di kawasan sendirian lah Barulah temennya ini cerita nih yang kemarin itu Yang kemarin ngalamin kejadian itu dia cerita Katanya pas Meme ini lagi pamit cuci piring Gak selang lama dia melihat dari ekor matanya Yang jelas keliatan Karena dia kan duduk pas banget di depan pintu ya Katanya ada cewek pake baju putih Jalannya ini kayak cepet banget Ke arah gerbang gitu Dan anehnya itu Si temennya ini tuh gak denger langkah kaki orang sama sekali Nah karena dia saking takut Akhirnya dia ngecek lah tuh si Meme Dia tuh masih cuci piring atau enggak sih gitu kan Karena gak biasanya juga Meme ini lewat-lewat aja gak banyak omong Dan anehnya juga ternyata temennya ini tuh gak denger langkah kaki sama sekali Karena dia saking takutnya Akhirnya dia ngecek ke tempat cuci piring sih Meme ini masih ada di tempat cuci piring atau enggak Dan ternyata bener aja Posisinya Meme itu emang masih ada di dapur dan lagi cuci piring Meme juga malam itu gak pake baju putih Tapi baju merah Nah terus temennya ini juga cerita Pas lagi jalan pulang lewat depan kamar mandi Dia ini ngerasa gak enak gitu Kayak ada sesuatu yang beda di daerah sekitar kamar mandi Dan tadi itu adalah kejadian horror terakhir Yang dialamin sama Meme dan temen-temennya Karena setelah itu langsung covid kan Jadi kuliahnya daring dan akhirnya dia udah gak ngekos disitu lagi Nah itu dia pasti thread dari payung hitam Yang diceritain sama narasumbernya yang disebut bernama Meme Gimana menurut kalian ceritanya? Kalau menurut aku ceritanya agak gantung sih Karena penyelesaiannya tuh kayak cuma yaudah Daring terus gak ngekos lagi gitu Jadi kayak kurang aja gitu Tapi kalau dialamin udah pasti serem sih Cuman disini kan sinara sumbernya justru kayak Dia tuh kayak cuma ngalamin bunyi-bunyi gitu doang gak sih Kayak gak pernah ditunjukin Sedangkan temen kosan yang disebelahnya kan katanya pernah dikasih unjuk kuntilanak Terus temennya sendiri juga ditunjukin gitu kan Jadi kalau menurut aku klimaksnya agak kurang klimaks gitu Tapi ya pastinya kalau dialamin sendiri merinding juga lah ya Menurut kalian gimana? Nah Basti kalau kalian mau ada cerita-cerita horror Kalian pernah ngalamin kejadian horror juga Boleh banget langsung ceritain ke aku dan tulis di kolom komentar Thank you so much for watching this video Jangan lupa untuk like video ini Comment, subscribe, dan turn on post notification Biar kalian gak ketinggalan setiap kita upload video baru Sampai jumpa! Sampai jumpa!